Halo guys ini cabai merah panjang kita mantap ya guys banyak buahnya ada panjang-panjang nah ini ada yang sudah mulai kena efek jamur ini guys ini pucuknya nih guys dan bahkan cabai kita yang satu lagi nih guys tapi panjang juga udah mulai kering guys nah ini agak perubahan cuaca dan juga jamur guys nah ini sudah kering ini guys jadi lebih bagus patahkan aja guys buat tanggutaman ini sudah kering ini guys kita patahkan dan ini cabai rawit kita juga sudah menggunakan buah yang banyak yang panjang juga nih nah jadi kita harus kita semprot guys dengan pesticida supaya tetap segar dan tidak banyak lagi jamurnya guys dan jamurnya juga hilang oke guys nah ini akibat jamur perubahan cuaca, panas, hujan nah ini juga bisa juga lihat guys hancur lagi nih guys pertumbuhannya terganggu guys jadi ada yang besar ini juga ada ulatnya nih guys ini saya lihat kan nih sebagian cabai kita ini guys ada yang kurang bagus hasilnya pertumbuhannya kurang bagus akibat perubahan cuaca dan juga ulat guys ini kecil kan cabai merahnya berbeda guys hasilnya di bagian sini maupun yang di bagian sana guys nah gitu guys tetap kita perhatikan ya guys ya setiap tenaman kita oke guys nah ini saya semprot pesticida yang terdiri dari fungisida dan inseticida dan juga jet daun guys untuk menambah nutrisi pada pohon cabai kita guys oke dan usahakan teman-teman mompahnya itu nyemprotkannya pada saat siang hari yang cerah ya pagi satu siang hari yang cerah jangan pada saat hujan agar cairannya tidak hilang digerus oleh air hujan oke guys ini contoh tenaman cabai kita yang terganggu oleh akibat perubahan cuaca dan ulat maupun jamur guys oke guys terima kasih baik sebelumnya terima kasih